Hakim Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat curhat di acara Konferensi Hukum Nasional di Jakarta hari Rabu. Arief bilang Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Ia menyebut ada kekuatan besar yang menguasai legislatif, eksekutif maupun yudikatif dan disokong partai politik dan pengusaha. Arief kemudian menyinggung alasannya memakai baju warna hitam. Menurutnya ia tengah berduka atas prahara di lembaganya Mahkamah Konstitusi. Ada indikasi pertanyaan apakah Indonesia sekarang sedang baik-baik saja atau tidak. Saya mengatakan di berbagai sektor bidang kehidupan Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Coba bayangkan, dia mempunyai partai politik, dia mempunyai tangan-tangan di bidang legislatif, dia mempunyai tangan-tangan di bidang eksekutif, sekaligus juga dia mempunyai tangan-tangan di bidang yudikatif. Saya sebetulnya datang ke sini agak malu kenapa saya pakai baju hitam, karena saya sebagai hakim Mahkamah Konstitusi sedang berkabung. Karena dia juga mempunyai partai politik, sekaligus juga dia mempunyai mass media, dia juga mempunyai sebagai pengusaha bedar yang mempunyai modal, itu di satu tangan. Sebelumnya, saat Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan syarat usia Capres dan Cawapres, yang mengubah syarat menjadi berusia paling rendah 40 tahun, atau pernah atau sedang menjabat kepala daerah, Arief Hidayat dan koleganya Saldi Isra juga curhat di sidang. Saat itu, hakim Konstitusi Saldi Isra yang menyatakan pendapat berbeda atau disenting opinian mengaku, merasakan ada yang aneh sebab putusan MK berubah pendirian sangat cepat, dari menolak menjadi mengabulkan, terlebih setelah terjadi perubahan komposisi hakim. Baru kali ini saya mengalami peristiwa aneh, yang luar biasa, dan dapat dikatakan jauh dari batas penalaran yang wajar. Mahkamah berubah pendirian dan sikapnya hanya dalam sekelebat. Perubahan komposisi hakim yang memutus dari delapan orang dalam perkara nomor 29, 51, 55, menjadi 9 orang dalam perkara 90, 91, tidak hanya sekadar membelokkan pertimbangan dan amat putusan, tetapi membalikkan 180 derjat amat putusan dari menolak menjadi mengabulkan. Sedikitnya ada 14 laporan dugaan pelanggaran etik hakim MK terkait putusan MK mengenai syarat usia Capres dan Cawapres yang belakangan memberi jalan keponakan Ketua MK Anwar Usman, Gibran Raka Buming Raka, bisa maju Pilpres. Laporan dugaan pelanggaran etik hakim MK tengah berproses di Majelis Kehormatan MK, sementara tahapan Pilpres juga telah berjalan. Tim Liputan, Kompas TV Terima kasih telah menonton!